Tunggu apa lagi? Uruan kalian booking segera, nomor kontaknya ada di bawah description box 2. Kalian kontak langsung marketingnya, jangan sampai kehabisan dan jangan tunggu sampai tahun depan. Hai hai guys, kali ini gue akan kasih informasi tentang properti lagi nih di segmen FBR Review. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman dan keluarga kamu sebagai video referensi sebelum melakukan pembelian properti. Bagaimana mungkin saya dapatkan mobil untuk kalian di sini, tidak akan memiliki perlahan-lahan paket yang terakhir. Setiap untuk pembeli, akan dikasih kepada uang komunikasi komponen masing-masing suruhan, nomor, dan keuangan masing-masing. Tapi untuk kamu dan kawan-kawan, mengundi dan tersebut jangka watir akan kamu tersedia pakai tol, komunikasi, untuk kamu, dan juga dikasih. Sekarang, gue ada di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Nah, untuk properti yang akan gue review kali ini adalah Rainbow Spring Kondovilla. Gue akan explore semua yang ada di sini nih, karena gue denger-dengar di sini fasilitasnya lengkap banget dan mewah untuk meningkatin kualitas hidup kita nih. Nah, yang akan gue review pertama adalah unit dengan 4 bedroom, di mana terdapat 1 kamar utama, 2 kamar anak, dan 1 kamar ART. Kalau kalian misal bisa lihat sepintas, konsep dari Rainbow Spring Kondovilla adalah low-rise apartment. Jadi, rasanya kayak tinggal di luar negeri ya guys. Dan, yang pertama kali membuat konsep ini tentunya adalah Sumarecon. Dan, kalau kalian lihat di setiap ruangan menghadap view yang keren banget nih, dan jendela juga luas banget. Jadi, sirkulasi udara yang masuk pun cukup dan bagus untuk kesehatan. Jadi, selain sehat, rumah juga hemat nih. Sekarang ini, kerja dari rumah sudah menjadi sebuah awal yang baru dan kebutuhan. Karena itu, kita harus bisa menciptakan ruangan yang nyaman dan cosy, supaya kita bisa tetap bekerja dengan produktif dan optimal nih guys. Ini dia, master bedroom-nya, atau kamar utama. Ruang tidur ini sangat nyaman sehingga bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Ditambah lagi, dengan view yang sangat mendukung untuk mendapatkan udara segar setelah bangun tidur nih. Hmm, gimana ya? Tinggal di sini serasanya setiap hari kita liburan. Nah, kalau tadi, kamar tidur utama, dan ini adalah kamar tidur anak. Terdapat dua kamar tidur anak, dan tetap dengan jendela yang sangat besar sehingga menambah kesan luas pada area kamar anak. Terima kasih telah menonton! Hmm, udara yang sangat segar, pemandangan yang indah, hijaunya alam adalah priceless sekali ya guys. Kemewahan yang susah sekali kita dapat. Tapi, kabar baiknya adalah Sumara Konserpong bisa mewujudkan semua ini. Nah, ini adalah salah satu kawasan yang berada di Sumara Konserpong, dan ini namanya namanya Eco Village. Jadi, bagi para penghuni yang punya baby atau lansia, dan butuh rekreasi dan tidak perlu keluar dari kawasan ini, bisa diajak ke Eco Village tersebut. Ya kan? Mari kita eksplor di kawasan Eco Village. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, selain ada tamat Eco Village, disini juga ada kolam untuk anak-anak bisa main air, namanya Forest Lagoon. Plus, disini juga ada semi-outbone-nya juga loh. Untuk orang tua disini juga disediakan fasilitas juga yang bisa digunakan orang tua untuk hidup dan segar, serta mengawasi anak-anaknya main di kolam anak ini. Hmm, kurang apa lagi coba? Semua serba mudah disini. Selamat menikmati! 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 Ketemu diperjalanan di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax